Surabaya tanggal 13 Mei 2018 Dan di 0824 Jumper Letkol Infantri Arief Munawar dalam hal ini beserta tokoh di Jumper mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Surabaya dan mengajak semua pihak bersama-sama melawan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dan juga menghimbau masyarakat terus mendukung dan percaya terhadap kinerja Polri dan TNI dalam memberantas aksi teror tersebut Apalagi dengan semakin dekatnya bulan puasa masyarakat pun dihimbau untuk tidak takut dalam melaksanakan ibadah karena seluruh proses keamanan di Kabupaten Jumper akan ditangani baik oleh Polri maupun TNI Baik, pada suri hari ini kami bersama-sama dengan Perpinda yang dihadiri Bapak Wakil Puati, Bapak Wakil Ketua TPRD dan seluruh tokoh juga Bapak Kapolres dan seluruh tokoh agama yang ada di Jumper mengutuk keras aksi teror pengebongan di tiga gereja yang ada di Surabaya Aksi tersebut sangat biadab dan tidak manusiawi itu mencerminkan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan dan itu kami merentang keras kami melawan aksi tersebut makanya kami tadi melaksanakan deklarasi bersama dengan Perpinda, tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Jumper tadi sudah kita laksanakan deklarasi harapannya ke depan tidak terjadi lagi baik itu di Surabaya maupun di Indonesia apalagi mungkin di Jumper makanya sama-sama kita menjaga sama-sama kita melawan tidak perlu masyarakat takut untuk melaksanakan kehidupan ibadah kami Kodim bersama Polres akan melaksanakan pengamanan secara berlapis kita juga selain pengamanan statis yang ada di tempat-tempat ibadah kami juga melaksanakan patroli-patroli harapannya masyarakat Jumper merasa aman dan nyaman dalam kegiatan beribadah dari Makodim 0824 Jumper Yudis Adi Jumper 1 TV melaporkan